Tim TPP Aceh Utara Jangan lupa di like dan di subscribe ya kayak gitu Oke pada hari ini hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 Tim Provinsi Aceh yang datang Kadis TPMG Aceh beserta staff Nah ini anggota kita ini ada beberapa pendamping sedang mengisi laporan online Nah ini Pak Yusak juga sedang berjalan Dan ini ada Bu Amai Maburina juga sedang berdiskusi terhadap pengembangan BMG ini Juga hadir Bu Anum Juga ada ini Pak Muhammad Ismail atau dikenalkan nama Abi Tim Kodonator Aceh Utara Ini ada Ampun Saipul Siap pakai masker Oke guys kita menuju ke kandang yang luas sekali ini guys Panjangnya 120 meter Ini kita berjalan dari sisi disini banyak tanaman jagung Ini kemungkinan itu juga digunakan sebagai bahan pakan Untuk tambahan untuk ayam potong ini mungkin saja Ini tim berjalan memasuki kandang yang kita melihat dari dalam ya Bagaimana kondisi kandang ayam pendaging ini Oke kita masuk ini di bagian samping ini Ini disediakan juga Ini gudang Ini beberapa goni Untuk pakan ternak Ayam potongnya guys Nah ini kita masuk ke dalam Ini gudangnya Ditumpuk beberapa jenis Pakan yang dedak yang berbeda Ini kita masuk ke kandang yang sudah Ada ayam potong sebanyak 24 ribu guys Ini penuh kandangnya ini Dari sudut sini sampai Kujung sana ini yang Wanhakunimi semua Ayam potong yang berumur 20 hari Ini penuh sampai kujung sana ini Luar biasa Ini adalah BMG Sumira Unit usaha BMG Sumira Yang mengelola ini Dengan sistem boiler Nah ini ayam yang sedang duduk Memang ayam ini dia Pakan, makan Dan banyak istirahatnya Kurang geraknya Tapi ini sudah berumur 20 hari Menunggu masa panen 12 hari lagi Dalam tempoh 32 hari langsung panen ya guys Ini keuntungannya sangat luar biasa Jumlah ayam ini Topong 4 ribu ekor Dan ini yang Warna Yang tersusun Di pipa-pipa ini adalah Tempat pakannya Tempat Ayam itu makan Dan suasana kandang ini Sangat tidak ada sedikitpun Pasabauan ini tempat makan Ini secara otomatis Akan dialihkan sampai ke ujung sana Sepanjang 120 meter Ini luar biasa Ini ukuran kandang 12 meter x 120 meter Sangat luas guys Nah ini Ini penjelasan pak kecil Bagaimana mesin ini otomatis Membuat Makan bedak itu Mengedar ke seluruh Penjuru Seluruh sampai ujung Sisi Belah sana Ayam potong Nah ini Jadi ayam ini Ketika ditaruh Pakan nanti kita akan Uji coba Ini luar biasa Ini kita uji coba Menaruh pakan Dan nanti Akan dialihkan Dedak itu ke Ujung Kandang ini Penuh guys Kandang penuh Dengan ayam Yang berumur 20 hari Ini sudah Berumur 20 hari Tidak lama lagi Nah PMG Semirah ini Akan panen Tinggal tunggu Masa 10 hari Atau 12 hari lagi 32 hari itu Udah bisa panen Atau 30 hari Atau 32 hari Ini guys Ini kunjungan Pak Kadis DPMG AC Pak Jari Berserta Kadis DPM BPKB AC Utara Pak Pak Harul Berserta staff Kita juga Tim T.R.T.M.A.C. Utara Ikut Hadir 6 T.R.T.A. Ikut Hadir Disini Ini luar biasa Ayam ini Dalam satu tahun Keuntungan Yang diraih Oleh DMG Semirah ini 100 juta Hampir ratusan juta 80 juta Antara 80 juta Hampir 100 juta Ini kerjasama Dengan Salah satu Perusahaan Yang Menyediakan Pakan Mereka Membiarkan Pakan Dan Membeli Hasil Panennya Jadi Pemasaran Tidak sulit Langsung Ditampung Oleh Kutus tersebut Nah ini Ayamnya cukup Banyak guys Penuh guys Dan kondisi Ayam Keadaannya Semua sehat Luasana Kandang Sangat Teratur Suhunya Suhu Diatur ya Itu yang Dinding Pengatur Suhu Sebelah Dan Sebelah Kiri Ini kita Lihat Dedak Pakannya Sudah Ditaruh Oke guys Nah ini Dialirkan Ini kita Lihat Mesin ini Secara Otomatis Mengalirkan Ke pipa Ini guys Dan Lihat Ini ayam Sedang Memakan Pakannya Mereka Langsung Bangun Ketika Mendengar Suara Mesin Sudah Jalan Mengalirkan Mereka Sudah Kenal Dengan Suara Mesin Berarti Itu Makannya Sudah Melayu Diedarkan Ini ayam Ayamnya Sudah Mengerti Ini Ya guys Lihat Sampai Ujung Sampai Penuh Semuanya Terisi Dengan Ayam Ini Luar Biasa Sekali Ini Bisa Menjadi Contoh Bagi Gampung Lain Ini BMG Ini Sudah Desa Sudah Menginvestasikan Kedalam BMG Uangnya Sampai Satu Miliar Lebih Guys Ini Mesin Kita Lihat Ini Diedak Dialirkan Turun Ke bawah Dan Halir Ke pipa Ini Dan Masuk Ketempat Tempat Pakan Secara Ketika penuh Dia akan Secara Otomatis Berhenti Guys Ini Halir Terus Sampai Sampai Ke Ujung Sana Dialirkan Makannya Dan Dipastikan Semuanya Kebagian Makan Ayam 24000 Ekor Luar Biasa Ini Manajemennya Mengatur Manajemen Sudah Luar Biasa BMG Ini Sistem Boiler Sudah Teratur Semua Pengaturan Su Di dalam Kandang Sudah Diatur Saya Masuk Sini Juga Merasakan Sudah Oke lah Nyaman Keadaan Luar Oke Guys Lihat Ini Ini Ada Dek Yang Baru Ditaruh Lagi Jadi Dalam Satu Hari Dia Begoni Goni Juga Makan Tapi Karena Sudah Bekerja Sama Dengan PT Jadi Untuk Pakan Tidak Ada Kendala Langsung Mesin Membawa Makannya Ke Ujung Panjang 120 Meter Dan Dijamin Terjamin Pakannya Sampai Ke Ujung Jadi Ayam Ayam Tidak Perlu Berlebutan Di Satu Sisi Berjalan Secara Otomatis Luar Biasa Guys Seandainya Ini Semua Gampung Kita Bisa Seperti Ini Ada Beberapa Gampung Ini Salah Satu Unit Usaha Yang Dapat Di Kelola BMJ Seperti Ini Insya Allah Desa Akan Menjadi Desa Maju Dan Pendapatan Asli Desa Akan Meningkat Ini Desa Luar Biasa Ini Desa Semira Di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Ini Penjelasan Pak Kecis Sudah Menjelaskan Bagaimana Kerja Mesin Ini Mesin Bagi Makan Kemudian Bagaimana Pengaturan Suhu Dan Ada Kipas Boiler Itu Di Ujung Sisi Sebelah Sana Paling Jauh Sana Ada Kipas Angin Boiler Yang Dipasang Sekitar 4 Unit Seperti Ini Juga Air Minum Nya Juga Di Atur Secara Otomatis Dialirkan Air Minumnya Ya Guys Ini Luar Biasa Jadi Pengelolahannya Sangat Baik Dan Ada Mesin Juga Yang Mengatur Listrik Secara Otomatis Di Ketika Mati Lampu Itu Ada Petugas Yang Seketika Menyalakan Mesin Yang Dengan Arus Listrik Yang Batere Yang Sudah Suai Kapasitas Seperti Ini Jadi Ini Sudah Lihat Ini Dedak Tadi Penuh Sudah Turun Jadi Dibagi Terus Ke Ujung Nanti Kalau Penuh Tempat Pakan Itu Dengan Otomatis Mesinnya Berhenti Sendiri Jadi Tidak Ada Sedikit Makanan Dedak Dedak Yang Tumpah Ke Lantai Kandang Jadi Kandang Ini Nampak Tetap Bersih Seperti Itu Guys Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Tidak 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 Terima kasih.